Ya, Bapak Rasa, sebelumnya Menteri Agama Yakut Kholikomas mengatakan penggunaan penggera suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antarumat beragama. Ya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran, pengaturan. Kita tidak melarang masjid musuhlah menggunakan tua, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari siar agama Islam. Tetapi ini harus diatur, itu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, atau hanya itu tidak boleh kencang-kencang. Surat edaran ini terkesan bahwa adzan ini suara yang mengganggu begitu lalu. Saat itu sebenarnya sudah dibahas sangat panjang sekali soal laporan ini. Kalau Pak Dirijan mengatakan ada laporan orang terganggu adzan, sebaliknya banyak juga laporan terbantu adzan, bahkan non-muslim. Mereka tidak bisa dibangunkan oleh dirinya sendiri, tapi dia tergantung kebiasaan adzan subuh yang dilaksanakan oleh masjid di mana ada di samping rumah non-muslim itu. Soal laporan ya, artinya laporan itu tidak mungkin satu sisi. Pasti ada di sisi lain juga soal laporan. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, keluarga anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung gak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Tapi dalam satu kalimat yang sama, kalimat yang panjang, ada gonggongan anjing dan ada kemudian kalimat suara-suara speaker dari Presiden Musola itu kan sangat tidak pas. Suatu hal saya mengatakan, mengatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh menteri agama ini. Dan saya haramkan dia datang ke Sumatera Barat, ya. Saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta kalau datang ke Sumatera Barat, ya. Dan itu, saya ingatkan ini negeri Islam, ya, Sumatera Barat ini yang ada bersendirkan Sarah, Sarah bersendirkan kita bulah. Ketika kamu mengatakan bahwa bonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah pengginaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Jika menak tak dicopot, Helmi Felis, orang akan duga Jokowi punya niat tidak baik kepada umat Islam. Pegiat media sosial Helmi Felis menilai bahwa jika Menteri Agama Tomenak, Yakut Kalul Kalmas tidak dicopot, maka orang akan menduga Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi punya niat tidak baik kepada umat Islam. Hal ini disampaikan Helmi Felis saat menanggapi klarifikasi menak soal pernyataan yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Statement ini lebih berbahaya dari sebelumnya, kata Helmi Felis melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 24 Februari 2022. Bersama pernyataannya, ia membagikan berita berjudul meluruskan gadu azan. Gus Yakut, saya berusaha agar agama tidak menjadikan manusia sewenang-wenang. Helmi Felis mempertanyakan apakah ada agama di Indonesia yang membuat manusia sewenang-wenang terhadap manusia lain. Jokowi tidak mencopot menak, orang akan duga Jokowi punya niat tidak baik pada agama di Indonesia, kata Helmi Felis. Telansir dari RMOL, Menak Yakut Khalil Kalmas mengklarifikasi soal gadu ucapannya yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam klarifikasinya, Menak Yakut mengatakan bahwa dirinya hanya tidak ingin agama menjadikan manusia sewenang-wenang terhadap manusia lain. Ia menyebut pesan ucapannya itu adalah bagaimana suara azan yang dikumandangkan melalui toa atau pengeras suara tidak mengganggu masyarakat yang bukan beragama Islam. Saya hanya berusaha sekuat saya menahan agar agama tidak menjadi manusia sewenang-wenang terhadap manusia lain mentang-mentang besar banyak kuat ucap Menak Yakut pada Kamis malam. Menurutnya kegaduan itu terjadi karena mislending atau kesalahan pada penafsiran maka ucapannya dalam pemberitaan di media masa. Menak Yakut mengaku selama ini ia mendapatkan masukan bahwa masyarakat bisa mentolerir. Adanya suara azan padahal sebetulnya juga banyak diprotes masyarakat di luar umat Islam. Sayangnya kata Menak Yakut judul pemberitaan gagal memaknai pesan kerukunan agar tidak saling mengganggu diantara manusia itu tidak tersampaikan dengan baik. Judul itu mislending atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Begitulah katanya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini pun menegaskan bahwa dalam pernyataannya tersebut tidak ada unsur ingin membandingkan kumandangkan azan dengan gonggongan anjing. Tidak ada kata membandingkan atau mempersamakan antara azan atau suara yang keluar dari masjid dengan gonggongan anjing begitu lah bungkasnya. Pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Kalil Kaumas yang menyebut gonggongan anjing saat menjelaskan aturan pengeras suara masjid dan musola mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak terbaru datang dari jaringan pemuda remaja masjid Indonesia Sumatera Utara atau JPRMI Sumut. Ketua Umum JPRMI Sumut Abdul Jalil Ritonga didampingi sejumlah pengurus menilai perumpamaan yang diungkapkan Menak Yakut sebagai ungkapan provokatif. Kini ungkapan provokatif bisa memecah umat dan bangsa. Begitulah tegas Abdul Jalil Ritonga pada Jumat 25 Februari. Setelah dituikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI bakal meminta Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja Menak Yakut. Presiden Jokowi perlu mengoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya seperti ini. Menteri Agama tidak menimbulkan keresahan umat. Ucap Wakil Ketua Umumu atau Waketum ICMI Andi Ashar Cakrawijaya dalam keterangannya di Jakarta. Berikut sederah tanggapan berbagai pihak soal pernyataan Menak Yakut yang menyebut gonggongan anjing saat menjelaskan aturan pengeras suara masjid dan mesalah di himpunan Liputan 6.com 1. JPR MI Sumut kecaman terhadap pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Kalil Kaumas yang menyebut gonggongan anjing saat menjelaskan aturan pengeras suara masjid dan mesalah terus menggelinding. Salah satunya jaringan pemuda atau remaja masjid Indonesia atau JPR MI Sumatera Sumut. Ketua Umum JPR MI Sumut Abdul Jalil Ritonga didampingi sejumlah pengurus menilai perumpamannya diungkapkan Menak Yakut sebagai umpek kapan provokatif Ini ungkapan provokatif bisa memecah umat dan bangsa ujar Abdul Jalil Ritonga pada Jumat JPR MI Sumut menerima agar Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi membersihkan jajarannya dari oknum yang menimbulkan perpecahan bangsa JPR MI Sumut meminta dengan hormat kepada Presiden Jokowi agar mencobot Menak Yakut dari jabatannya Ucap Jalil juga pendahara DPD KNPI Sumut Di sisi lain lanjut Jalil JPR MI Sumut mengajak seluruh rakyat untuk tetap menandiri dan tidak terpervokasi dengan ungkapan yang dapat memecahlah persatuan dan kesatuan bangsa Mari jauhi ungkapan provokatif Jalil menandaskan Dua GP Ansor Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Jawa Timur merespon polemik pernyataan Menteri Agama atau Yakut Khalil Kaumat Soal toa dan gonggongan anjing Ketua GP Ansor Jawa Timur Syafiq Sauqi mengatakan turut bersuara dan bersikap atas pernyataan yang disampaikan Menak Yakut Menurut dia polemik pernyataan Menak dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melakukan framing media Dia mengingatkan kepada semua pihak bersama-sama mewaspadai pola gerakan lama dan pelaku yang kembali membuat gaduh Dia menjelaskan framing media tersebut dengan teknik propaganda dan memanipulasi informasi Dia mengatakan framing media tersebut menjadi pilihan mereka dalam upaya sistematis membuat gaduh dan mengganggu stabilitas nasional Ini yang sedang mereka lakukan dengan memotong secara kejam pernyataan Menteri Agama di tengah menghadapi tantangan disrupsi informasi Begitulah kata dia Dia mengaku GP Ansor Jatim telah mencermati dengan detail pergerakan isu dan sentimen sosial media serta siapa yang memainkan isu ini dengan memotong sepenggal pernyataannya untuk Menteri Agama Dia menyebutkan pernyataan Menak adalah memberikan banyak contoh tentang sumber kebisingan di tangan masyarakat yang faktual Berbagai contoh kebisingan yang disampaikan Menak itu menurut Gus Syafik membuat Menak mengambil benang merah bahwa suara apapun suara itu harus supaya tidak menjadi gangguan Mereka mencoba membelokan fakta secara halus caranya dengan memilih Egel sudut pandang yang berbeda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati